Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantara Info hari ini kita sedang berada di basecamp dari MGM Adventure ini dia dia basecampnya ini ada kendaraannya jip-jip jadi ini merupakan basecamp kendaraan jip-jip wisata yang ada di harang yang selatan Gunung Merapi ya ini rekan-rekan yang mau berwisata menggunakan jip bisa langsung ke sini ini tepatnya di Museum Gunung Merapi di daerah Pakem Suleman Yogyakarta teman-teman kalau mau ke sini tinggal lihat Google Map Museum Gunung Merapi nah ini ada di sini basecampnya ini berada di tepat sebelah kanan pintu masuk dari Museum Gunung Merapi ini dia pintu masuknya ini kita ke sini masih pagi ya jadi ini pintu masuknya masih tertutup nah ini petugas dari pintu masuk sudah datang sudah bersiap-siap ini juga masih proses pembersihan di pagi hari ini dia tampak dari sini Museum Gunung Merapi nya itu di sana kita tekan-tekan kalau ingin melihat seperti apa dalamnya Museum Gunung Merapi itu sudah pernah saya bikinkan videonya ya tentang Museum Gunung Merapi tersebut dalamnya itu apa saja kita dapat belajar apa di sana itu ada di video saya yang lain di channel YouTube Ismantara info atau nanti saya tuliskan linknya di bawah nanti teman-teman di deskripsi tinggal klik nanti sudah terlihat ya ini juga tempat jalan-jalan pagi ya ini ada beberapa yang sedang jalan-jalan pagi ini juga di sini merupakan tempat tujuan Gwes ya ini ada Gweser yang sampai sini karena ini semua spot foto yang cukup bagus jadi teman-teman Gwes yang sampai sini biasanya pada berhenti di situ itu berhenti di sana itu itu istirahat dan teman-teman juga untuk berfoto ke masyarakat proses pembersihan karena ini masih pagi sekali ya kita datang ke sini nah itu cukup banyak ternyata sepedanya yang Gwes Gwes nah ini nah disini biasanya pada berfoto nah ini pasisi sepat fotonya seperti ini biasanya ini sepeda berjajar di sini dan pada duduk di sana atau rombongan-rombongan Gweser biasanya dan di belakang itu ada bangunan museum dan MGM museum gunung murawi nah itu beberapa Gweser yang sedang istirahat ini tangga ini bisa naik ke sana ya Gwes ya nah itu ada sepeda di sana warna hijau itu nah ini bisa naik ke sana coba kita lihat jalan 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 nah itu bisa istirahatnya nah itu banyak sepedanya nah ini bisa naik kesini ya nah itu bisa istirahatnya nah itu bisa istirahatnya kalau miskin sepedanya disitu juga ada kursi-kursi juga disitu nah ini nah ini kursi-kursi disini ini kursi-kursi sampai sini ada istirahat nah ini bangunannya oke 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 ini dia cukup luas sekali tempatnya nah ini kita lihat dari atas ini itu tempat parkir kendaraan dan sana biasanya tempat parkir bus bawah sana juga ya ya ini pada pada foto sudah mulai ada pengunjung ternyata mau masuk nah ini taman-tamannya juga cukup bagus ya ini sudah mulai ada pengunjung yang datang padahal ini masih sangat bagus sekali ya karena disini memang udaranya sangat sejuk sekali nah itu pengunjung datang cuci tangan dan mulai masuk bangunannya cukup unik ya nah itu desainnya desainnya sangat unik sekali bisa datang ke sini belajar tentang pegunung apian di dalam sana nah ini parkiran bus bawah sana juga dan di luar sana ada banyak kuliner ya dari makanan kecil hingga makanan besar di sebelah sana juga ada wisata yang lain juga cuma sekitar 100 meter ke selatan dari pintu masuk silahkan lihat juga video-video yang lain di channel youtube Ismantara Info atau nanti saya tuliskan linknya ada segitu di bawah tentang video-video wisata dan lainnya mungkin sekian dulu ya video kali ini jangan lupa like and subscribe channel youtube Ismantara Info terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih